Jajan, thank you Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya selamat pagi Hari ini aku lagi santai dulu sebelum aku masak Nah ini aku menunjukin di luar rumah aku Ini yang karung-karung itu Itu tuh batu koral Jadi bapak mertu aku taruh batu koral disitu Kalau misalnya suatu saat pemenin ke rumah Jadi batunya udah ada Sama ada batoko-batoko gitu Karena ini aku posisinya rumah kontrakan aku tuh Ada di belakang banget rumah mertu aku Sekarang aku melanjut masak aja Hari ini memang masakannya selalu simpel sih ya Jadi hari ini memang menunya simpel banget Aku nyontek di videonya bunda Irma Utomo Untuk masakan hari ini Tapi looknya beda banget Sama buatan Imam Irma Utomo Jadi tapi gak apa-apa deh Rasanya tetep enak kalau untuk akhir-akhir dan suami aku Nah tadi aku bisa potongin bawang-bawangan Sekarang aku lagi bikin bakuan Dan gitu lanjut aja Untuk dimasak bakuannya Nah temen-temen Kalau misalnya pengen samaan kayak aku teflonnya Ini teflon merek Viera Harganya itu kalau gak salah cuma 130 ribuan Itu linknya udah aku taruh di bio ya Karena kemarin memang lumayan ada aja yang nanyain ke aku Nah ini si bakuan jagungnya itu Aduh penampilannya berantakan banget ya Sampai jagungnya tuh lepas-lepas dari terigu gitu Hari ini masak apa pasti udah mulai food prep ya Hari ini juga aku udah mulai food prep Tapi gak terlalu banyak banget food prepnya Soalnya karena masih ada stok sisa kemarin Nah lanjut ini aku langsung tumis bawang merah bawang putih Terus aku juga tumis cabai yang sedikit aja Karena aku mau bikin sarden Tapi aku ini gak pake bawang Gak pake tomat Kalau di videonya Mam Irma Utomo Kan dia pake bawang sama tomat gitu ya Nah ini aku 2 sarden Satu yang ukuran besar sama satu yang ukuran kecil Kalau aku itu makan sarden Enaknya itu kuahnya banyak Tapi ditambahin lagi sama bumbu-bumbunya Soalnya enak gitu Kalau nasi Apalagi pake nasi hangat ya Kuahnya itu diaduk-aduk ke nasi Nah Alhamdulillah ini udah jadi Menu aku yang bener-bener simple banget Menu buru-buru ya Karena ini aku lagi mau nyepin Untuk suami aku berangkat kerja Nah ini dia Alhamdulillah Menu aku hari ini ada bakuan jagung Ada sarden Itu kelihatannya kuahnya bener-bener Nguyumbang pisang Ya ampun Nguyak banget kuahnya Habis masak Lanjut aja aku mau siapin nasi Untuk bekal suami aku kerja Hari ini udah mulai bikin bekal lagi Sama gak nih temen-temen juga Sama muda-muda udah nyiapin bekal lagi Masak lagi sesuai jadwal Seperti sebelum bulan puasa Jadi semangat untuk food prep lagi Karena liburan telah berakhir Nah ini untuk bakuan jagungnya juga Aku kasih tiga Sama untuk sardennya Ini sengaja aku kuahnya Aku banyakin juga Karena dia sama kayak aku suka kuah sarden Ini siang harinya Gak siang-siang banget sih Tapi jam tigaan gitu Mau ke sore Mau asar Aku tadi habis belanja untuk food prep Dan aku juga Belum beres-beresin semuanya Sekarang aku mau beresin aja Karena food prep aku juga gak terlalu banyak ya Paling cuma ngabisin 5 tempat food container aja Untuk mulai hari ini Ini aku coba untuk meal plan lagi Semoga sesuai dengan rencana Karena memangnya Kalo gak di meal plan itu Suka bingung mau masak apa Tapi kadang udah di meal plan pun Suka keluar sama jaluernya gitu ya Tapi semoga kalian ekosisten Biar setiap hari bisa masak Biar gak boros Karena kemarin bulan puasa Aku boros banget Kebanyakan makan di luar Kebanyakan beli Kebanyakan go food Sekarang aku harus Semangat lagi Untuk food prep Untuk meal plan Untuk bisa masak sendiri Karena lebih hemat Biar bisa nabung Biar bisa di rumah guys Ini udah beres semua Cuma dikit kan Cuma segitu aja Sebenernya food prep aku Lanjut aja aku masukin Ke dalam kulkas Oh iya aku mau nanya nih Kulkas aku Kalo misalnya dikasih sama Stiker putih gitu Bagus gak ya Apa terlalu Kayak mencolok gitu gak sih Apa mendingan yang ori Kayak gini aja Karena aku memang ada niatan Pengen Di stikerin Kayak gitu Nah ini dia Food prep aku Kali ini Dikit banget Ini aku tadi beli Wortel Ini gak usah aku buka ya Ini aku beli Wortel 3000 Segini Udah aku potong-potong Terus ini aku beli cabai merah Beli cabai Apa namanya Cabai setan gitu 5000 sama 5000 Terus ini aku beli Teri nasi juga 5000 Ini sayang banget Aku tuh baru beli Twin Wall Tidak kemarin Terus aku lupa Beli tisunya Soalnya disini juga gak ada Kertas-ketas bekas Jadi yaudah deh Gak apa-apa Kayak gini dulu aja sementara Ini aku beli Teri nasi 9000 Ini aku beli Ayam violet Ini sengaja gak akan Aku masukin freezer Karena besok mau aku masak Ini aku beli Seperempat Berapa harga yang aku lupa Terus ini aku beli Sesim Sawi hijau gitu Ini aku beli Dia 2000 Aku potong-potong Dan aku yang aku kangenin Adalah Zengkol Karena selama bulan puasa Itu kan gak selalu Makan Gak banyak Gak makan jengkol Jadi aku sekarang Makan jengkol Aku beli cuma 5000 aja Dikit banget kan Segini Segini tuh Paling habis Sekitar 30-40an deh Karena aku betul Masih ada Aku masih punya ayam ungkep Aku masih punya tempe ungkep Jadi belinya cuma segini aja Udah beres semua Bagian-bagian permakanan Sekarang aku lanjut Untuk beresin Di bagian ruang tamu aku ini Ini tadi ada Baju-baju yang bekas Aku olahraga gitu Terus aku mau Berapihin Aku mau Beresin Soalnya hari ini Aku mau pergi Aku udah janjian Sama adek-adek aku Katanya Adek-adek aku Pengen beli handphone Karena Dapet uang THR Kayak gitu Nah ini dia Aku lagi beresin Beresin Tas-tas aku Yang apa aja Yang harus bawa Nah Jadi sekalian aja Karena kemarin Ada yang minta sama aku Siapa ya Namanya aku lupa Tadi aku udah inget-inget Pokoknya Kemarin ada yang minta sama aku Minta Untuk diliatin Aku bawa apa aja Di dalam isi tas aku Sebenernya tuh gak banyak sih Nah ini Jadi aku bawa tempat makeup Tempat makeup aku juga Cuma kayak gini aja ya Isinya itu Iya Cuman Tempat softline Ada lipstick juga Ya kayak umumnya sih Gak berat-berat banget Terus ini aku juga Ada Apa namanya Maskara Ini aku ada dua maskara Yang satu maskaranya Isinya masih full Yang satu lagi udah habis Yang biasanya udah habis itu Aku suka pake untuk alis Nah Terus ini juga ada Shadow gitu Cuman ini gak pernah aku pake Kemarin aku bawa Untuk waktu keundangan Terus ini ada Apa tuh Capitan softline gitu Dan ini Aku juga Bawa ikat rambut Takut waktu-waktu butuh Terus ini pensil alis aku Yang udah kecil banget Beli-beli lagi Nah ini bagian Permekapan udah beres Terus ini aku juga Bawa kaca Ini suka dibilang Sama suami aku tuh Aku bawa centong Kemana-mana Karena ini kacanya Lumayan gede Ini aku kacanya Beli di Jogja Terus aku juga Bawa hand sanitizer Dari Antis Itu selalu aku bawa juga Di tas aku Terus aku bawa juga Tas bi digital Terus Aku ini Bawa apa lagi ya Nah ini aku bawa pulpen Aku selalu bawa pulpen Biarpun sebenernya Nulis-nulis di handphone Juga bisa Tapi aku memang Salu bawa pulpen Untuk mana-mana Nah ini aku dompet Aku cuma bawa Cutholder aja Sebenernya ini pun Cutholdernya udah rusak ya Tuh pinggirin udah aku buka Tapi kalo masih bisa dipake Ya kenapa enggak gitu Pake aja dulu Terus ini aku bawa handphone Yang pasti gak akan ketinggalan Sekarang lebih baik Ketinggalan Apa ya Ketinggalan pacar Kalo dibilang kayak gitu Dari ketinggalan handphone Istilahnya gitu lah ya Nah ini udah beres deh Langsung aja aku ratu-ratuin lagi Karena aku udah disuruh Buru-buru sama aku Untuk perangkat Hari ini tuh Aku mau ketemu mama Ya ampun Aku tuh Kemarin-kemarin Selalu lupa Untuk membenarin kamera handphone aku ya Ini tuh kamera handphone aku tuh blur Terus kayak cahayanya tuh Lebih terang gitu Di bagian bawah Jadi semuanya ikut-ikutan Semoga nanti bisa kebenarin ya Handphone-nya Nah ini aku lagi siap-siap Udah pake kudung Udah pake tas Sekarang aku pake gelang Dan jangan lupa juga Untuk pake masker Karena abang ojolnya udah mau sampe Jadi aku langsung buru-buru banget Ini sebenernya aku buru-buru banget nih Mama aku udah nanyain Aku dari mana Aku dari mana gitu Jangan lupa untuk masukin Gemuran handuk Karena takutnya hujan Dan aku juga pasti pulangnya malem Terus ini juga Aku di depan tuh Sebenernya lagi Ngejemur pakean aku Yang habis lebaran Jadi aku kemarin tuh Nyuci dua kloter ya Alamda hari ini Gak gendung-gendung banget sih Agak cerah gitu Gak kayak kemarin tuh Sore sampe kemalem Hujan besar Terus aku tutupin Jendelanya Jadi jendela untuk kontrakan aku itu Bukan jendela yang Kayak biasanya gitu ya Masih Jendela nako Kayak gini Ini aku udah on the way Menuju mama aku Kita jendela di salah satu mal Di Bogor Jadi ini aku lagi nunggu Lagi nunggu om aku Sama adik aku lagi Sambil adik aku jajan Dia katanya pengen Mereka minum ini Karena yang lebaran itu Anak-anak kecil THRnya banyak Mereka mau beli handphone Mau ganti handphone Katanya Kita ngeliatin aja deh Teman-teman Makasih udah ikutin video aku ya Mohon maaf Kalau udah kata-kata yang salah Sampai ketemu di video aku selanjutnya Akhir wakala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax